Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno Oke, kali ini kita akan bahas kostumisasi tema Xiaomi dan ini bisa kalian gunakan di MIUI 12 ataupun MIUI 13 dan juga bisa kalian gunakan untuk perangkat Android lain selain Xiaomi, bisa untuk Oppo, Realme ataupun juga Vivo dan untuk hasil akhir dari kostumisasi ini maka jadinya akan seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan oke, untuk membuat kostumisasi seperti barusan, kalian memerlukan beberapa bahan tambahan untuk membuat kostumisasinya Tentu saja yang pertama adalah tema dan disini karena saya menggunakan Xiaomi, jadi saya menggunakan tema dari Xiaomi Untuk sistem dan juga layar utama dan juga untuk layar kuncinya disini saya menggunakan tema dari Konstantino Kalian bisa mencari tema ini dengan judul PXSGV13 Tema ini untuk kuratannya 37,2 MB Oke, kalian terapkan di bagian layar kunci, layar utama dan juga sistemnya Dan untuk tema yang kedua disini saya menggunakan IOS Icon Black Dan di bagian sini saya hanya menggunakan di bagian iconnya saja Oke, setelah semuanya kalian terapkan dan untuk setup kali ini karena saya menggunakan widget dari pihak ketiga Jadi untuk widget bawaan disini saya sengaja hilangkan terlebih dahulu Oke, kalian setup untuk di bagian home screennya sesuai dengan keinginan kalian Kalau kalian ingin seperti punya setup yang saya barusan review Kalian bisa ikuti step by step dan bisa mengatur untuk sesunan aplikasinya jadi seperti ini Oke, untuk langkah selanjutnya kalian bisa install satu aplikasi di Playstore Kalian bisa menginstallnya, untuk widgetnya disini saya menggunakan widget Topia Oke, ini adalah versi yang gratis Jika kalian ingin untuk varian C atau varian yang lebih banyak untuk widgetnya Kalian bisa update ke yang Pro Tapi tentu saja itu tidak gratis Kalian harus berbayar ya sekitar Rp90.000 untuk selamanya Atau mungkin kalian bisa menyewa untuk dalam jangka waktu satu tahun itu sekitar Rp60.000 Nah oke, untuk langkah selanjutnya kalian tap di bagian layar agak lama seperti ini Kemudian pilih widget Scroll, sorry Tap agak lama di bagian layar kemudian pilih widget Scroll ke bagian atas dan di bagian bawah sini Jika kalian sudah menginstall widget Topianya maka akan ada shortcut widget Topia Kalian pilih untuk di bagian layar utama yang 4x2 Dan oke, maka akan hasilnya akan jadi seperti ini Kemudian kalian reset atau berbesar ukurannya dengan cara menggoyangnya Kemudian kalian tarik seperti ini Oke, untuk langkah selanjutnya kalian tap di bagian widgetnya yang masih kosong Oke, karena disini saya sudah pernah menggunakan Jadi langsung aja di bagian sini Jika kalian yang belum pernah menggunakan untuk widgetnya Disini banyak sekali pilihan widget yang keren-keren Setelahnya untuk pilihan widgetnya Itu tergantung selera dari kalian Tidak harus mengikuti widget yang saya gunakan Namun jika kalian ingin seperti milik saya Ataupun barusan yang saya review Maka ikuti step by step seperti yang saya lakukan Oke, disini untuk widget yang pertama Saya menggunakan widget iOS Nah, untuk penerapan widgetnya Kalian pilih tema Kalian klik mana aja Kemudian kalian klik di bagian sini Widget only Nah, kalau sudah ada muncul Home screen widget set Kemudian baru kalian buka untuk widgetnya Nah, seperti ini Ini sebenarnya hanya bug aja Jadi, widgetnya itu tidak langsung terpasang Jadi, kalian bisa ulangi kembali Tema Kemudian kalian klik di bagian sini Widget only Dan oke, maka widgetnya akan terpasang Dan oke, untuk widget selanjutnya sama Seperti yang barusan Pilih widget Dan karena disini saya untuk ukurannya agak sedikit lebih kecil Ini saya pilih widget yang 1x1 Oke, untuk ukurannya kalian bisa research atau perbesar Seperti ini Langkahnya sama Seperti kalian menerapkan widget yang pertama Oke, untuk widget yang kedua Disini saya menggunakan widget kalender Ataupun widget jam Disini saya menggunakan widget yang ini Kalian bisa mengetap Langkahnya sama seperti barusan Dan untuk widget-widget yang selanjutnya Itu sama seperti barusan Jadi, kalian tidak bisa langsung terapkan widget Itu langsung ada widget di luar Mungkin karena ini adalah versi yang gratis Belum muncul tulisan widgetnya Dan widgetnya masih sama seperti widget yang barusan Jadi, kalian ulang seperti ini Pilih tema Dan untuk widget yang selanjutnya Selanjutnya itu sama penerapannya Jadi, kita akan skip langsung saja Untuk langkah yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Oke, setelah semuanya selesai Pemasangan widget selesai Yang agak sedikit ribet Untuk memasang widgetnya Kemudian kalian ganti Untuk wallpapernya Agar tampilannya lebih estetik Atau lebih keren Nah, oke inilah hasil akhir Dari kostumisasi yang agak sedikit ribet ini Namun hasilnya lebih keren ya Daripada kalian menggunakan widget bawal Xiaomi Ataupun widget KWGT Kebanyakan kalau widget KWGT Untuk widget yang keren-keren seperti ini Sudah pasti itu berbayar Karena waktu itu aku sudah pernah review Untuk widget iOS Itu kebanyakan berbayar ya Walaupun mungkin di itunya free Namun kalian harus menggunakan KWGT yang pro Kalau ingin menggunakan widget yang free itu Namun disini kalian gak perlu KWGT Jadi langsung bisa menerapkan widgetnya Dan lagi mungkin itu aja Untuk tutorial kostumisasi tema kali ini Mudah-mudahan kostumisasi ini Bisa mempercantik tampilan dari Android kalian Biar tampilan Android kalian gak gitu-gitu aja Dan gak bikin bosan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh